Ya, pebirsa bertempat di kantor DPRD Kota Jambi, sejumlah aliansi mahasiswa melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Kota Jambi pada Rabu-Sore 18 Oktober 2023. Bertempat di kantor DPRD Kota Jambi, sejumlah aliansi mahasiswa disambut oleh anggota DPRD Kota Jambi di ruang rapat DPRD Kota Jambi. Dalam pertemuan itu, pihak aliansi mahasiswa menyampaikan terkait persoalan Nenek Habsa yang sudah seringkali diaudiensikan. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban. Oke, agenda hari ini dari mahasiswa mahasiswa dari daerah Jambi, itu kami untuk menanyakan dan juga berdiskusi tersebut dengan anggota DPRD Kota Jambi di ruang penyelesaian konflik kasus Nenek Habsa. Hasil rekursinya bahwa DPRD Kota yang dari Pak Junaidi menyatakan bahwa siap berkomitmen untuk pengawasan lebih lanjut lagi kepada konflik Nenek Habsa. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarimun menyampaikan bahwa mengenai kasus Nenek Habsa saat ini masih sedang berjalan. Ya, tadi dari mahasiswa sudah kita sampaikan bahwa prosesnya sedang berjalan, itu penyerahan daripada sertifikat Ibu Habsa, ya, untuk dicerahkan ke KGBB. Jadi, pihak dari KGBB hingga menunggu fotokopi sertifikat, begitu sudah sampai fotokopi sertifikat, aturannya 10 hari itu hasil KGBB sudah keluar, nanti itu bisa dikawal. Dan juga tadi sudah dibicarakan kepada mahasiswa, prosesnya nanti begitu sudah disampaikan ke KGBB sertifikat daripada fotokopi sertifikat daripada Nenek Habsa, itu sudah proses penghitungan KGBB. Terima kasih.